Hari ini DPR periode 2019-2024 menggelar rapat paripurna terakhir. Sejumlah agenda rancangan undang-undang diputuskan teruskan di periode berikutnya. Satu hari jelang pelantikan anggota DPR periode 2024-2029, DPR menggelar rapat paripurna terakhir. Rapat membahas sejumlah putusan Dewan untuk membawa rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas di periode berikutnya. Kita temui rekaan Mas Nirahmawati di DPR yang mengikuti sidang paripurna. Mas Nirah, apa saja undang-undang yang dibahas untuk periode DPR 2024-2029? Ya tentunya memang banyak yang dibahas pada rapat paripurna terakhir. Dan tadi kami sempat mengikuti memang jalannya rapat paripurna ini beberapa hal yang sudah dibahas tentang itu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan Indonesia dengan beberapa negara ini. Ini dibahas dengan Komisi 1 dan juga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Pertahanan. Tadi sudah disetujui dan juga sudah disetujui untuk dijadikan undang-undang. Selain itu pun memang ada beberapa rancangan undang-undang lagi yang dibahas. Selain itu ada 79 rancangan undang-undang kabupaten-kota di beberapa provinsi. Ini masih berlangsung tadi ada juga rancangan undang-undang terkait dengan hak paten seperti itu. Selain itu juga ada rancangan undang-undang tentang pengawasan obat makanan. Tadi untuk rapat dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan juga diikuti oleh pimpinan-pimpinan DPR lainnya. Dan untuk rapat paripurna, kali ini merupakan rapat terakhir, tentunya nantinya akan ada closing statement atau bagaimana nantinya penutupan yang dilakukan oleh Puan Maharani atau Ketua dari DPR RI untuk periode 2019-2024 ini. Selengkapnya ini merupakan pernyataan dari pimpinan DPR, Sufmi Dasko. Hari ini kita akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas, yang kita akan paripurnakan dan kemudian pidato terakhir penutupan dari Ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024. Dua undang-undang itu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas pada periode lalu, kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah khusus untuk PPRT karena ini sudah ada tahapan yang jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti kita akan carry over pada periode depan, itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk dalam tahap pembahasan demikian. Sejauh ini pelantikan besok, kalau kami cek sudah dalam tahap 95% dan tinggal merapikan yang belum-belum rapi. Tapi pada prinsipnya insya Allah semua besok akan berjalan dengan baik dan lancar. Ya kita belum bisa kemudian membahas pada saat ini apakah alat kelengkapan dewan akan nambah atau tidak. Nanti kita akan tergantung lihat dari porsi kabinet ke pemerintahan depan yang tentunya harus kita sesuaikan dengan mitra komisi yang ada di DPR. Memang ada beberapa rancangan undang-undang yang belum terbahas pada rapat paripurna terakhir di periode 2019-2024 ini. Namun yang menarik perhatian tentunya tentang bagaimana dengan penyelangkaran haji yang hari ini juga akan dilanjutkan dan juga pengambilan keputusan pada rapat paripurna terakhir kali ini. Dan juga ada rancangan undang-undang yang selalu dibahas dan juga sampai saat ini belum kelar yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan ini akhirnya dijadikan prioritas program legislasi pada tahun para periode 2024-2029. Baik, terima kasih Mas Nih Rahmawati langsung dari gedung DPR Jakarta. Selamat petugas kembali.